Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nge-vlog lagi guys Kita mau ngukur jalanan Jakarta dulu Kemana bapak? Kemana? Hah? Bobo-bobo Iya bobo ya Ya Dadah Wush Jakarta Tuh guys Jakarta Bogor Gelap bet Gelap bet Semoga sehat-sehat semua ya Iya tetap jaga prokes guys Jadi kegiatan gue kali ini Cuma nganterin adik gue Ke kantornya untuk Ya gak tau deh ada urusan kali ya Dan saat ini gue sedang berada di Menara Jam Sostek Terus kalo misalkan gue main ke gedung Atau ke kantor Entah kantor adik gue Entah kantor temen Pokoknya gitu lah Itu gue selalu ngajak Danilo Dan pasti gue parkir di lantai yang Tinggi Atau yang paling atas Supaya gue bisa melihat Pemandangan Dan Danilo bisa lari Sepuasnya sebebasnya gitu Karena gak ada mobil yang lalu-lalang Dan yang lebih gue suka lagi adalah Yaitu Pemandangan dari atas Jakarta bro Wih seru banget Nih ya Jakarta dari ketinggian lantai Wah Dinggi sih nih Intro Ya memang ada Ada keseruan-keseruan tersendiri ya guys, kalau misalkan kita parkir di lantai paling atas gitu kan. Oke, kita cobut aja deh. Mungkin abis ini gue mau ngerjain kerjaan di coffee shop di Bekasi. Cuman gue gak tau di mana, nanti kita cari-cari aja. Jadi sekarang kita, ya siapa tau kita temukan tempat baru ya kan. Oke, hari sudah berganti. Asik. Maksudnya di hari berikutnya, ya kemarin sebenernya kegiatan gue harusnya sampai malam guys. Cuman, pas gue nganterin adik gue balik lagi ke rumah. Dan waktu gue mau cabut lagi, karena kan gue ada janjian ketemu sama temen tuh. Pas gue mau cabut lagi, hujan gede banget kan. Hujan gede, campur angin. Jadi kayak gue harus memutuskan stay di rumah dulu deh. Nah, ternyata bener lanjut sampai malam. Yaudah, pasrah dan gak ada kegiatan lagi gitu. Dan kali ini kegiatan gue masih sama ya. Masih gitu-gitu aja. Asik masih gitu-gitu aja. Gue mau ketemu sama temen gue di coffee shop. Cuman gue gak tau dimana. Gue berniat untuk cari-cari coffee shop di sekitaran rumah. Yang mungkin nantinya akan menjadi tempat untuk yang bakal sering gue datengin deh. Buat ya minimal buat kerja atau buat ngedit mungkin. Pokoknya ada tempat coffee shop yang akan gue datengin terus. Cuman sekarang lagi gue cari nih. Semoga ketemu. Gue nyarinya sih kalau bisa gak jauh-jauh dari rumah ya. Maksudnya biar efisien. Karena untuk saat ini memang di rumah belum kondusif untuk gue cari ide atau mungkin mau fokus ngedit, belajar ngedit. Atau gue mau fokus belajar ngambil video gitu-gitu sih sebenernya. Mungkin banyak ketemu sama orang baru yang nantinya bisa dapat cerita banyak lah dari orang-orang baru. Yaudah guys, kita cari yuk. Terima kasih telah menonton! Oke guys, sepertinya gue sudah mendapatkan tempat yang lumayan. Tapi masih belum tau sih ya. Karena secara keramaian sih gue demen nih. Karena gak terlalu rame. Dan sefrekuensi. Artinya orang-orang yang disini sepertinya terselektif. Jadi orang-orang yang bekerja, meeting gitu kan. Jadi sunyi gitu. Gak kebanyakan. Kalau di tempat-tempat yang sebelumnya kan rame banget ya. Resikonya lu nongkrong di coffee shop yang banyak tumbuhannya adalah. Ya ini guys. Dental. Banyak nyamuk ya kan. Jadi. Bawa autan. Dental. Bawa aku. Saatnya pulang dan kopi saya atau rumah tuan ya yang ada di daerah Bekasi menjadi salah satu tempat pilihan gua sih. Cuma memang masih penasaran sama tempat-tempat yang lain. Nanti gua akan cari lagu. Untuk di kopi saya ini sebenarnya gua udah sangat cocok banget sama vibes-nya ya. Karena orang-orang kerja semua sunyi, enak. Enggak terlalu ramai, gitu. Dan tempatnya juga nyaman, sejujurnya. Karena banyak banget tumbuhan, jadi kita relax aja di situ, gitu kan. Dan pilihan, maksudnya kita kalau berlama-lama di situ pun enggak masalah. Karena dia jual makanan juga. Ada jual makanan, cemilanya juga banyak. Jadi, so far okelah. Tapi gua tetap penasaran, gua akan ngeliat. Gua akan coba cari-cari lagi tempat-tempat kopi yang lain, enggak. Yang lebih saik. Siapa tau ada, gitu kan. Oke, paling itu dulu video gua kali ini. Semoga banyak kegiatan-kegiatan lain yang lebih seru lagi.